Ratusan hari lamanya, mereka meneguk air laut, dan akhirnya bisa menikmati lagi air bersih berkat bantuan sahabat kasih Palestina. Ternyata, selama berbulan-bulan ini, sebagian besar warga Gaza Tengah harus mengusih jauh ke tepi pantai. Alasannya bukan hanya karena rumah mereka yang dibombardir, tapi karena mereka juga kehabisan air. Sekian lama berlalu, mereka pun akhirnya pulang lagi ke kampung halaman, bersamaan dengan datanya bantuan air bersih dari sahabat kasih Palestina. Tepatnya di wilayah markas dakwah Gaza Tengah, kasih Palestina berupaya memperbaiki infrastruktur air yang telah hancur. Di tengah-tengah pemukiman mereka yang masih dilalu-lalangi pesawat tempur penjajah. Kini 2.000 keluarga di sana bisa menerima 200 hingga 300 liter air bersih setiap harinya. Mereka tak perlu lagi tinggal di pantai dan tak harus lagi mengonsumsi air laut yang asin. Distribusi air bersih juga menyentuh 500 keluarga di wilayah Almanara, Gaza Tengah. Sejumlah sumur di pemukiman dan masjid yang telah hancur karena serangan, akhirnya bisa kembali dipulihkan. Berkat adanya tanki besar dan mesin submersible yang bisa memompak air hingga 2.000 liter per hari. Dengan bantuan air bersih ini, akhirnya mereka bisa kembali mandi, mencuci, dan wudhu pun tak perlu tayamum lagi. Program air bersih untuk Gaza kali ini dibarengi dengan pemasangan listrik panel surya. Energi yang dialirkan dari panel ini bisa membantu sebuah sumur memompak air lebih banyak dan lebih lama, sehingga air yang tersedia bisa mencukupi juga kebutuhan para pengusi yang berdatangan ke sana dan bisa dibagi-bagikan keliling ke kem-kem sekitar yang juga masih terancam serangan. Terima kasih Indonesia, besar dan luas sekali manfaat yang telah sahabat Kasih Palestina berikan untuk Gaza. Semoga setiap aliran air dan aliran listrik yang telah membantu perjuangan para saudara di sana bisa menambah aliran pahala untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!